Intro Ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Blue Boys Nah, di video kali ini kita masih di konten review Bukan masih ya Jadi udah lama banget saya gak bikin video review ya Karena memang lagi bikin konten unboxing beberapa hari yang lalu Nah, kali ini sesuai request subscriber yang udah lama banget buat Bang, review komik Gundam dong Oke, jadi gue bakalan review komik Gundam ya Tapi ini Gundam yang one shot ya sobat ya Maksudnya gimana bang? Jadi, gimana ya? Jadi, gini aja sebelum kita mulai videonya Seperti biasa buat temen-temen semua yang belum gabung di channel Book Boys Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya ya Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Book Boys Dan saya makin semangat buat bikin konten setiap hari Oke, langsung aja kita mulai videonya Ini dia Nah, ini dia sobat komik Gundam ya Di sini gak ada judulnya ya Jadi karena ini memang one shot Jadi pasti gak ada judulnya ya Judul, maksudnya judul dari komiknya itu sobat Nah, ini bukan komik serial Seperti yang tadi saya bilang Jadi gak ada volume-nya Ini one shot ya Dengan seri Battlefield of Pacifists ya sobat ya Dan ini komik ini tuh dikarang sama Tokita Koichi Tokita Koichi ya Dan diterbitin sama MNC komik Dan ini bagian depannya kalian bisa lihat ya Di sini ada tulisan Gundam Gede banget tulisannya Dan ini ada robot yang pastinya kalian gak asing dengan robot ini Kemudian di bagian bawah ada tulisannya semua umur Di sini ada copyright-nya Di bagian samping ada logo MNC ya Ini logo MNC Ada pengarangnya Tokita Koichi Ada Gundam Wing, Battlefield of Pacifists Dan di sini ada kayak gambar kecilnya ya Biar kalau di tata dirak itu kelihatan sedikit gitu sobat Dan di bagian belakang di sini ada beberapa tokohnya Ada judulnya Kemudian di sini ada sedikit sinopsisnya Di bagian bawah Di sini ada detail komiknya ya sobat ya Nah, untuk komik ini tuh kategorinya untuk semua umur ya Di sini kalian bisa lihat ada tulisannya SU Atau semua umur Ini tuh komik yang format lama ya Maksudnya format lama itu Kalau sekarang kan komik terbitan MNC Kan di bagian belakang sini tuh ada kayak detail komiknya Harga Kemudian umurnya, rating dan lain-lain Kalau dulu tuh gak ada sobat Jadi cuma harga aja Dan untuk kategori umur di bagian depan ini ya Kalian bisa lihat ya Dan untuk harganya Ini tuh dulu dijual dengan harga Rp 9.500 sobat Wah, murah banget ya Iya, memang murah Karena memang dulu harganya juga sangat murah kan sobat Komik ini tuh dicetak dengan format yang biasa Jadi kayaknya kalau untuk harga Rp 9.500 ya Dulunya itu belum ada yang namanya kayak edisi premium Kayak gitu belum ada sobat Ini tuh berarti cetakan yang biasa atau reguler ya sobat ya Untuk cover komik Ini di bagian depan, samping, sama belakang Semuanya yang doff ya Jadi gak meling-meling sobat Nah, sekarang kita buka ya Ini tuh udah agak lecek ya Tapi masih layak baca karena saya beli second ya Di apa ya Di toko apa Di toko media sobat Dan itu dulu saya beli harganya Rp 1.000 Murah banget ya Nah, ini dia Bicara tentang Gundam Wing ya Jadi buat kalian Kalau kalian lihat komik ini yang saya review Ini tuh adalah salah satu serial komik Gundam yang terbit di Indonesia ya Kenapa salah satu bang? Jadi untuk di Indonesia Komik Gundam yang seri One Shot itu Selain Battlefield of Pacific Ini masih ada dua lagi ya Saya lupa namanya apa Kemudian ada juga yang komik serial ya Ada yang Gundam Wing G-Unit atau apa itu Saya lupa Ada yang 3 volume Dan ada yang mencapai 6 volume Kalau gak salah sobat Jadi selain ini tuh serialnya lumayan banyak ya Jadi buat kalian yang pengen collect Lumayan agak merogoh kocek sobat Apalagi komiknya juga dicari tuh lumayan agak langka sobat Nah, ini bagian depannya ya Oke Kita buka Kalau komik One Shot biasanya tuh gak ada pengenalan tokoh-tokoh ya sobat ya Nah, kalian bisa lihat nih Disini langsung chapternya ya Gak ada penokohannya Beda lagi kalau komik yang serial Biasanya yang volume 2, 3, 4 Setelah volume 1 Bakal ada pengenalan tokohnya Nah, ini dia Coba kita lihat ke bagian belakang langsung Komik ini tuh dicetak pada tahun berapa ya Oke, ini ada tulisannya ya Nah, Gundam Wing Shinkido Senki ya Jadi judul aslinya di Jepang sana Shinkido Senki Untuk judul internasionalnya Dan yang pasti di Indonesia Judulnya Battlefield of Pacific ya Dan komik ini tuh pertama kali Diterbitin di Jepang pada tahun 1997 sobat ya Dan hak ciptanya dipake Eh, hak cipta Dan hak ciptanya Dan pemilih hak ciptanya merupakan Sunrise atau Sotsu Agency ya sobat ya Dan hak ciptanya Sunrise Sotsu Agency dan juga Kodansa Limited ya Kemudian untuk Indonesia Ini pertama kali diterbitin pada tahun 2002 Wow Sekarang 2021 Coba hitung berapa sobat Berapa tahun Iya gak sih Nah, kita langsung kembali ke depan lagi ya sobat ya Untuk baca komik ini tuh dari kanan ke kiri ya Kanan ke kiri Kemudian atas bawah Seperti biasa Kanan kiri Atas bawah Nih ya Nih sobat Untuk artnya Bagi saya ini Kartun ya sobat ya Jadi gak begitu terlalu realistis ya Tapi untuk art yang bukan penokohan Atau art-art yang background Kemudian objek-objek tertentu itu Keren banget Detil ya Ini ya sobat ya Ini juga pemakaian tonenya lumayan banyak Ini sobat Namun untuk tokoh-tokohnya Karakternya ya Ini kalian bisa lihat Bagi saya ini Agak kartun ya Ini sobat Dan gambarnya itu Kayak sekilas Malah kayak Komik shoujo ya Menurut saya loh ya sobat ya Panelnya juga gak terlalu rumit ya Kotak-kotak seperti ini Variasinya gak terlalu banyak Nih sobat Bahkan ini pun juga sama Gak terlalu banyak Variasi panel per panelnya Dan artnya juga bisa dinikmati ya Jadi gak terlalu bikin pusing sobat Didukung sama pemakaian tone yang banyak Ini tuh bagi para pembaca yang Apa ya Seleranya itu banyak warna Bukan berwarna ya Banyak warna Jadi banyak variasi ini tuh Cocok banget ya Tapi untuk kalian yang gak begitu suka Pemakaian tone yang terlalu banyak Karena gak suka Warna-warna yang Apa ya Tampil-tampil beda Satu sama lain Itu mungkin kalian gak begitu Menyukainya ya sobatnya Ini dia Dan disini tuh Perbandingan antara Gambar sama tulisannya itu Hampir banyak tulisannya sobat Nih Saya bukain satu persatu Ini hampir kalian Lihat tulisannya banyak banget ya Semacam Semacam kayak baca novel ya Bukan novel sih Jadi Hampir mendekati Kayak baca novel sobat Karena gambarnya dikit banget Jadi buat kalian yang suka Baca-baca komik dengan tulisan banyak Yang butuh pemahaman Yang suka tulisan-tulisan Itu Komik ini cocok banget ya Dan untuk kalian yang lebih suka Banyak gambarnya Daripada tulisannya Apalagi Adegan fight-nya Mungkin kalian baca ini Dari awal pertama Halaman buka ini tadi ya Sampai di bagian ini tuh Kalian mungkin agak bosan sobat Karena Memang butuh pendalaman Dan butuh Gimana ya Kayak Sedikit diulang-ulang Jika kalian tidak paham Materi yang disampaikan Atau cerita yang disampaikan Di komen kini sobat Untuk jenis kertas yang dipakai Ini masih pakai kertas yang biasa ya Kertas koran Tapi Kertas koran yang dulu itu Seperti yang selalu saya bilang Bahwa kertas koran yang dulu itu Lebih tebel dikit Daripada yang sekarang Yang sekarang tuh Kayak tipis banget Bahkan kalau kita lihat Begini tuh Ngerawang sobat Dan ini malah enggak ya sobat ya Untuk jumlah halamannya Ini ada berapa Coba kita lihat ya Oke Di bagian Ada 162 63 Oke Jadi sekitar ada 170 Halaman ya sobat ya Ada 160 plus Kalau dibulatkan Sekitar 170 Halaman sobat Untuk genre komiknya Ini maksudnya apa ya Adventure kali ya sobat ya Oke Ini dia Salah satu art yang Menarik banget Kalau Bang Dar sendiri Gimana pendapat Tentang komik Gundam Kalau komik Gundam Saya pribadi Saya enggak Begitu bisa Menikmati ya Jadi kalau saya kasih nilai tuh Saya memahami ini tuh Kayak nilainya Masih 60% sobat Karena saya Baca ini Pertama kali tuh Kayak agak Bosan dikit gitu sobat Entah kenapa ya Tapi beda ceritanya Kalau animasinya ya Atau animenya Anime Gundam itu Udah Jadi tontonan Langganan Waktu saya masih kecil ya Setiap hari minggu Di Indusiar Atau dimana ya Lupa Itu waduh Enggak bosenin sobat Animenya Kalau ceritanya Jujur saya Di komik itu Di manganya ya Itu masih Agak bingung dikit sobat Nah itu tadi sobat Sedikit review Dari komik Gundam Battlefield of Pacificists ya Yang diterbitin Sama MNC Komik ya Karyanya Tokita Koichi Waduh Susah banget ya Semoga sharing ini Bermanfaat buat teman-teman semua Khususnya para pecinta komik Jepang Dengan Jinri robot ya Yang pokoknya Ada adegan robot-robot gitu lah Macam kayak Gundam Dan seri-seri Gundam yang lain sobat Mungkin ada juga yang Suka Collect Bukan komiknya ya Tapi kayak Robotnya gitu ya Oke Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Jika kalian suka dengan video ini Silahkan like Jika kalian tidak suka Silahkan unlike saja Saya Dar Pamit dulu Salam Bookslovers Bye-bye Buat kalian yang kepo sama video terbaru dari Bookboys Kalian bisa cek idot disini Dan untuk kalian yang pengen Tahu Playlist review dari MNC Komik Kalian bisa cek idot di bawah sini ya Dan untuk subscribe Langsung aja kesini guys Bye Sub indo by broth3rmax